Untuk permohonan persekutuan bangunan hidup itu ada di SINEPI dan yang pertama kali memperiksa kewengkapan verifikasi sedara wajah merupakan di Dinas Kepulupa dengan SOP 28 hari kerja. Ya, yang dibutuhkan hari ini, jangan lupa saya foto. Apakah bangunan itu memiliki izin hari itu? Ijin bangunan hidupnya, persoalan itu prosesnya itu kan tidak ada di sana. Yang-yang-yang-yang ditanyakan oleh tidak masyarakat ini, ini masih berkara, sudah berdiri betul, sebetulnya itu secara regulasi hukumnya, punya izin atau tidak? Betul. Kalau di sini, saya tutup, saya berhenti menikmati untuk masyarakat. Namun, kami sudah mengumumsi Pak Dinas Bekerja Umum bahwa saya mengapa belum ada izin? Tim perizinan dari kota Jelegon menyampaikan bahwa itu belum ada izin yang kedua Saya pun langsung ke lapangan untuk menanyakan aku seperti apa dan dengan informasinya belum ada Sampai sekarang pun itu belum bisa menjawab pertanyaan dari saya perizinan sampai seperti apa Dan insya Allah dalam minggu ini saya akan kami kembali pengelola terhitung keramik untuk lebih lanjutnya Kenapa ini harus diperolak kalau di yang saja ini tidak ada terang-terang makanya disini kalau tidak gerak cepat ini masalah gak akan selesai Dua kali kami melakukan herring akan tetapi dijanjikan kami pun di DPRD ini merasa dibohongi nih Jujur saja merasa dibohongi bahwa karena mereka besok akan segera rapat Itu kan besok akan segera rapat Saya pun ditanyakan dengan kawan-kawan gimana hasilnya Ya sampai hari ini saya juga belum dapat tembusan Itu kita lihat sampai hari Senin Kita lihat sampai hari Senin Sampai hari Senin tidak ada penjelasan yang dia sampaikan Yang dinas terkait yang kemarin adalah peserta herring Hari Selasa silahkan nanti ada yang datang perwakilan dari ininya Ke ruangan komisi satu saja Kita akan panggil mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Lugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belakon Dari Studio 1 Lugas TV Ciligon, Banten Kali ini dengan acara yang lain daripada yang lain Diskusi publik Menghadirkan beberapa naras sumber Sama-sama diskusi Tema kali ini Problematika hukum Tanah wakaf dikuasai pihak lain Sejauh apa kehadiran pemerintah Sore ini Di video kami Lugas TV Akan kita kupas Tuntas Sahabat ke sini waktu berterantun Tentunya acara ini dipandu oleh Host senior kita Di dunia dia Bang Belia Sahabat Lugas TV Terima kasih Mister Pak Belakon Luar biasa Sahabat Lugas TV Sore hari ini Di awal tahun 2023 Tentunya ini yang pertama Kita adakan diskusi publik Dimana ada beberapa naras sumber Isu yang hangat kami angkat adalah Terkait persoalan masyarakat kita Warga kita yang ada di kota Teregon Tentunya di provinsi Banten Yaitu adanya Tanah wakaf Yang dikuasai oleh pihak lain Kita mencoba dari Kacamata media Sejauh apa sih Peran serta Dan campur tangan pemerintah Terkait keluhan dan masalah Yang dihadapi Masyarakat Kalipaten tentunya Di Kecamatan Kecamatan Cebubur Kelurahan Kedalaman Kota Teregon Hadir pada saat ini Saya akan memperkenalkan ya Dari perwakilan masyarakat Kalipaten Mungkin ini perwakilan Di studio kita Di outdoor ada beberapa Kurang lebih ada 10 Perwakilannya Tapi yang kita undang Menjadi naras sumber Ada 2 orang Nanti diperkenalkan Kepada sahabat juga Sitipli Ada perwakilan dari DKM Ya Masjid Agung Akiklas Ya Dan juga Pak RT Ya Pak RT daripada RT04 ya Pak Oh RT04 Oke Yang menarik Saat ini ada Ketua Komisi 1 Kang Mas Duki Kanda saya Ketua Applaus dulu Baru menjabat Ketua Komisi Berapa bulan Ya Beliau menampung Aspirasi masyarakat Dan 2 kali Dipanggil Hering Terkait ini Tentunya Masih digodok lah Aspirasi pertiapan Tentunya ada di Pemerintahan Karena beliau adalah Bapak daripada Masyarakat Terima kasih Kang Mas Duki Ada juga dari Pihak pemerintah Tentunya tadi Ada beberapa Yang kita undang Dari pihak Kelurahan Pak Lurah Robi Yang harus bekerja Saat ini Luar biasa Pak Lurah Tadi saya Ngobrol-ngobrol sebentar tadi Yang paling utama adalah Kepada Pelayanan kepada masyarakat Luar biasa Di pelayanan juga lagi Oke Yang tadi Yang konfirmasi Tadi siang Ada instansi Dari Sapul PP ya Namun Sejauh ini Apa di perjalanan Komunikasi terputus Dari BPN Kota Celegon Pas masa-masa Mau diadakan ini Mengatakan bahwa Pihak BPN Sudah dua kali Mengadiri di Hering di DVRD Namun saya katakan Itu kan DVRD Ini kan media Gitu Gak ganda kan Oke Oke Ada lagi dari Pihak Kemeknat Tadi dia ngelepon Memang Terbentur dengan agenda Beliau gak bisa datang Salam buat kita Semua saat ini Ada juga Dari dinas Perizinan juga Saat sejauh ini Belum ada Konfirmasi Ada juga Dari dinas PUTR juga Ya Tidak ada Konfirmasi Ya mudah-mudahan Nanti tim saya Setelah selesai Diskusi ini Bisa Meminta tanggapan Ke instansi Yang terkait Oke Sahabat Dugas TV Untuk meningkat waktu Silahkan Dari Perwakilan Masyarakat Dan BKM Memperkenalkan diri Satu-satu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Dalam kesempatan ini Perkenalkan Kami Atas saya Atas nama Muklas Perwakilan Dari masyarakat Bagaimana Bagaimana Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Saya Haji Nurupin Atau alias Dipanggir Makpeci Sebagai Kepuan DKM Maji Tagung Adalah Sitaripaten Terima kasih Untuk Semua Pihak-pihak Terkait Berserta Jajarannya Saya Perkenalkan Nama saya Enda Sebagai Perwakilan Dari masyarakat Sekaligus Pendamping Bapak DKM Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Kepada Lugas TV Yang telah Mengasperensiasi Daripada Masyarakat Kadipaten Perkenangkan Nama saya Mu'amr Al-Uddin Saya Sekretaris Dari Mahjid Aniklas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya sudah diundang disini Nama saya Muhammad Sadat RT04 Karibata Terima kasih ya Pak Oke sahabat Lugas TV Mungkin ini tidak asing Tapi untuk menyapa sahabat Lugas TV gak apa-apa lah Silahkan kandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Lugas TV yang kami banggakan Saya sendiri selaku ketua Komisi Satpun Mas Dukti Dari DVRD Kota Cileban Terima kasih Oke lanjut ke Pak Lura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengarkan saya Asrofi Saya sebagai Luran Kedalaman Terima kasih kepada Lugas TV Yang sudah memfasilitasi Semoga disini ini bisa memberikan manfaat untuk berdepan Terima kasih Oke sahabat Lugas TV Untuk membuat kita seperti apa sih persoalannya Saya akan baca dulu buat kita Supaya didengarkan Supaya nanti penjelasan dan paparan juga nanti Dari masyarakat dari Dewan Banyak kejanggalan Sedangkan Menji Agung Al-Ikhlas Kedipatu memiliki Surat Penetapan Aliwaris atau PHW Nomor 49 Dari sebering P Dari sebering 5 Dari sebering 9 Tahun 1989 Tanggal 2 November 1989 Yang dikeluarkan oleh pengadilan agama serang Yang isi dari PHW tersebut adalah Menetapkan bahwa Aliwaris dari Hajar Jainab adalah Muhammad Rifai binti Muhammad Otong B. Menetapkan tanah wakaf yang diberikan kepada Masjid Kadipaten adalah Sah tanah wakaf Haji Dainab dan bla 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 Oke sahabat Lugas TV Pertanyaan kepada masyarakat Kadipaten Warga Bisa dijelaskan secara singkat Ya secara singkat Karena waktu kita ini Seperti apa sih kronologis Karena saya tahu 1947 ini Pertualan ini 2 tahun setelah kemerdekaan Nah kenapa siapa yang bisa menjelaskan Titik persoalannya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai perwakilan dari masyarakat Akan menjelaskan secara singkat Tentang kronologis kepemilikan tanah wakaf Mungkin yang pertama Saya akan menjelaskan tentang Pemberian wakaf dari pewakil Atau yang memiliki tanah tersebut Jadi diwakafkan tahun 1946 Sudah diwakafkan Pewakil meninggal Tahun 1947 Pewakil meninggal Tanda putih Pewakil meninggal tahun 1947 Di tahun 1987 Ada suatu kejanggalan dan Sangat heran sekali Pewakil muncul di nama permohonan sertifikat Di nama permohonan sertifikat Nama pertama adalah Haji Jenab Binti Munjib Bahkan Binti pun salah nih sebenarnya Bu Jenab aslinya Binti Wayut Aslinya Itu Bintu kejanggalan Kejanggalan Itu satu Yang kedua Di tahun 1987 Di bulan Agustus Terbit sertifikat atas nama Bu Haji Jenab Binti Munjib Bu Jenab sudah jelas Dalam putusan pengadilan agama itu Di Petua Waris Di situ tidak mempunyai keturunan atau anak Ada yang mengatasnamakan anak Sertifikat tersebut Beralih ke nama tiga anak tersebut Dan dari tiga anak tersebut Dalam satu hari Langsung ke pihak ketiga Dalam satu hari Padahal dalam permohonan sertifikat Ada aturannya Di peraturan agar dia Tahun PP10 Tahun 1961 Di situ ada tahapan Pengumuman Selama dua bulan Dan Sampai saat ini Kami baca Dalam permohonan itu Tidak Seperti tidak dilakukan Bahkan dalam satu hari Tiga nama terlampaui Dalam satu hari nih Ada kejanggalan sekali Di Apa namanya Dalam tahapan peralihan nama Seperti itu Lanjut Pihak Apa namanya Yang saat ini Menguasai bidang Selalu beralih kami Sudah mempunyai putusan Mahkamah Agung Bahkan dalihnya Punya Yang sudah berkekuatan Hukum tetap Padahal di situ Ada namanya Kembaran putusan Adalah apa? Berita acara eksekusi Bahkan di situ Tertuang dalam PP10 Tahun PP10 Tahun 19 80 60 Disitu diatur Eksekusi Harus dilakukan Karena Kalau hanya putusan saja Itu belum sempurna Diputusan Mahkamah Agung saja Masih ada berita acara eksekusi Dan sampai saat ini Berita acara eksekusi Belum pernah dilakukan Bahkan Lebih patah lagi Pembangunan berjalan Kami telusuri Kami memohon Perlindungan hukum Menyerapi komisi satu Pihak-pihak terkait Kami surati Perizinan Satpol PP Bahkan sampai saat ini Belum ada jawaban Belum ada jawaban Kapan Kapan Disegel Kapan diperhentikan Kami memohon Keadilan di situ Bahkan mengakui Pihak perizinan pun Dari beberapa Intansi Belum terdaftar Ijin Untuk bangunan tersebut Bahkan Di situ Di muka jalan Jalan utama Jalan protokol Tanah tersebut Kepemilikan Masjid Agung Al-Ikhlas Dalam sejarah Masjid Agung Al-Ikhlas itu Berdiri sebelum Banten berdiri Sebelum Merdeka Masjid tersebut Sudah berdiri Berarti Pejuang-pejuanglah Yang mendirikan Masjid tersebut Oke Mungkin sementara Pendelasan dari kami Sebagai perwakilan Dari masyarakat Sebagai pendamping Dari Bapak DKM Sementara Demikian Terima kasih Bisa ditambahin Pak Dari pihak DKM Ini kan dari masyarakat nih Oke Dari Pak Haji Silahkan Pak Haji Terima kasih Langsung Bahwa Perlu dikatui Ketahui bersama Masjid Agung Al-Ikhlas ini Berdiri Sebelum Banten berdiri Dan disitulah Tempat berkumpul Dari berbagai elemen Ulama Masyarakat Dari berbagai daerah Untuk memperjuangkan Banten Dan kemerdekaan Dan mengenai Masalah Tanah Wakal Haji Jenab Pada tahun 1938 Tanah tersebut Hasilnya sudah Disodakokan Ke Masjid Agung Al-Ikhlas Tahun 1938 Nah itu sudah Disodakokan Hasilnya Dan Tahun 1946 Ibu Haji Jenab Mewakafkan Tanah tersebut Dan terima oleh Nadirnya Dan Meninggal Haji Jenab Tahun 1947 Sebagaimana kita Ketahui Bahwa Haji Jenab Tidak memiliki Anak Akan tetapi Punya anak Pumut Atau anak Angkat Sebagaimana Bu Sandi Haji Sakit Punya anak Adalah Haji Nawasi Dan Haji Nawasi Punya anak Haji Nasihah Adalah Istri saya Namun Saya disini Berbicara Bukan untuk Keluarga Karena Memang Tanah tersebut Ibu Haji Jenab Sudah mewakafkan Kepada Masjid Artinya Tanah tersebut Sudah Milik Masjid Milik Masyarakat Dan Milik Orang Milik Orang Islam Oleh karena Itu Kita Sebagai orang Muslim Ya semuanya Kita sambat Untuk Menghadapi Persoalan ini Atau menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang dihadapi ini Karena ini memang Bukan hanya punya kita Kita hanya sebagai Ketua DKM Atau pengurus Masjid Nah itu Dan Di dalam Putusan Makam Agung Di putusan Makam Agung itu Kalau putusannya Saya katakan Memang benar Tapi di dalam Putusannya Isinya Kejanggalannya Terlalu banyak Yang pertama Kalau menurut saya Kejanggalannya itu Ada disitu Bahwa Menjual tanah wakaf itu Disuruh oleh Almarhumah Haji Cenab Untuk Perluasan Masjid Namun Masjid itu Dari dulu Sebelum saya Lahir Sampai sekarang ini Masjidnya tetap Segitu-gitu aja Nah itu Terus Selanjutnya Disitu juga Di dalam Putusan itu Ada juga Yang terterak Bahwa Apa namanya Bahwa Haji Cenab itu Menguasakan Terhadap Tiga orang Anaknya Yang jelas-jelas Bahwa Saya putih Yang jelas-jelas Haji Cenab itu Tidak mempunyai Keturunan Atau anak Nah itu saja Yang saya sampaikan Terima kasih Oke Kita pindah dulu Pindah meja Nanti Pak Dewan Akan terakhir Mengasih pandangannya Saya kembali Ke Meja Pemerintahan Dengan Pak Lurah Luar biasa Terima kasih Pak Lurah Pak Lurah Mungkin sudah Berapa kali Dianakan Ering Terkait Persoalan Tanah Wakaf Ini Selaku Daripada Pemerintahan Kota Celegor Bisa Memberikan Pandangan Kepada Sahabat Juga Stifik Khususnya Kepada Masyarakat Kota Celegor Terkait Persoalan Ini Oke Terima kasih Langsung saja Kita dari Pemerintah Kelurahan Kedanuman Dari awal Sudah Mengawal Proses ini Dari Aksi Kemudian Mediasi Kemudian Mediasi Di Polres Celegor Dua kali Kemudian Mediasi Di Dewan Ambil Langsung Diapresiasi Oleh Komis 1 Saya Cuka Jentol Karena Ini Cepat Sekali Jadi Komis 1 Dengan Lurah Berarti Sama-sama Bagaimana Merespon Aspirasi Dari Masyarakat Tidak 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 Intinya Apa Yang Kita Lakukan Dari Pemerintah Semoga Ini Bisa Disupport Oleh Dari Seluruh Pihak Supaya Ini Jelas Terang Menerang Karena Kita Dari Kelurahan Hanya Mengawal Menginformasikan Data-data Yang Dibutuhkan Dari Pihak-pihak Terkait Sehingga Kedepan Atau Kedepan Prosesi Ini Kalau Kedua belah Pihak Ini Tidak Duduk Bersama Ini Tidak Ada Finalnya Tidak Ada Selesainya Karena Kedua belah Pihak Pasti Punya Dasar Masing-masing Sehingga Kita Dari Pemerintah Prosesnya Di Keluar Pendalaman Ini Supaya Sepas Selesai Sehingga Masyarakat Tidak Bertanya-tanya Tidak Berandai-andai Karena Tadi Yang Sampaikan Cukup Jelas Bicara Namanya Runtutan Sisilah Kemudian Wakaf Tadi Bahkan Ini Masjid Sudah Ada Sebelum Bantem Berdiri Berarti Ini Sudah Tua Sekali Berarti Ini Masjid Perjuangan Jadi Kita Dari Pemerintah Keluar Kedalaman Meminta Pada Seluruh Pihak Supaya Saling Mendukung Saling Support Sehingga Kasus Permasalahan Ini Bisa Terang Mudah Dan Cepat Selesai Karena Kalau Kita Tidak Kawal Kita Sama Support Ini Akan Menjadi Permasalahan Yang Berat Kalau Kita Bersama Kemudian Seperti Apa Penangkaian Dari Pihak Sehingga Saya Menginginkan Dari Keluar Kedalaman Ini Bisa Selesai Dengan Cepat Kalau Seluruh Pihak Ini Mendukung Dengan Komponen Masing-masing Yang Ada Cepat Apalagi Tadi Ditampaikan Kalau Kita Berbicara Tupoksi Tadi Bicara Sertifikat Dua Kali Perumat Jam Yang Seperti Itu Juga Walaupun Bukan Ahli Dari Permasalahan Sertifikat Makanya Kalau BPN Datang Bisa Menyampaikan Seperti Apa Seperti Ini Terus Yang Tidak Ada Jawabannya Autentik Karena Kalau Misalkan Orang Jawab Itu Bukan Tupok Sini Disini Pun Saya Apresiasi Pak Ketua Komisi Satu Yang Luar Biasa Kesibukannya Tapi Menyebabkan Hadis Tidak Kita Akan Mengawal Sampai Dengan Selesai Semoga Semoga Berikan Kedera Sehat Supaya Ini Yang Benar Diberihakkan Benar Yang Salah Oke Pak Nurra Informasi Katanya Informasi Bahwa Bangunan Saat itu Yang ada Di lokasi Itu Sedang Dibangun Anggaplah Toko Keramik Bangunan Namun Diduga Informasi Belum ada IMP Waktu Saya Dengarkan Komentar Di Hering Juga Didengarkan Gak 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 Selaku Lura Kan Adakan Bahasa Rekomendasi Ke pihak Yang Terkait Itu Bangunan Itu Gak 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 Sejauh Ini Pak Lura Sudah Melakukan Komunikasi Kepada Pihak Yang Terkait Oke Pertama Kita Sudah Hering Ya Itu Sudah Disampaikan Di Seluruh Forum Disitu Bahwa Toko Keramik Yang Sekarang Berdiri Yang Informasi Sebagai Tanah Wakaf Tim Perizinan Dari Kota Jelegon Menyampaikan Bahwa Itu Belum ada Ijin Yang Kedua Saya Pun Langsung Kelapangan Untuk Menanyakan Seperti Apa Dan Informasinya Belum ada Sampai Sekarang Itu Belum Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Saya Perizinan Sampai Seperti Apa Dan Insya Allah Dalam Minggu Ini Saya Akan Kembali Pengelola Keramik Untuk Lebih Teranjutnya Kenapa Ini Harus Terut Kalau Diam Saja Ini Tidak Ada Keram Makanya Disini Kalau Tidak Gerak Cepat Ini Masalah Gak Selesai Kalau Pagi Siang Pagi Lagi Untuk Masyarakat Insya Allah Semoga Saya Sehat Saya Selesai Terus Sampai Dengan Selesai Sahabat 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 Tugas TV Memang Sampun PP Itu Tugas Ketertipan Jangan Bangunan Liar Aja Di Tertipan Ini Sudah Jelas Katanya Dalam Herik Itu Tidak Ada Ijin Mendirikan Bangunan Tentunya Seperti Pak Lura Kita Tunggu Nih Gebrakan Dan Gerak Cepat Dari Pemerintah Antar Sektor Antar Instansi Supaya Persoalan Ini Ada Solusinya Oke Kita Lanjut Ke Ketua Dewan Eh Ketua Dewan Mudah-mudah Ketua Dewan Ketua Komisi Satu Di Kota Teregon Kanda Mas Duki Oke Dan Beberapa Pak Lura Tadi Mengatakan Pemangas Presasi Kanda Selaku Ketua Satu Komisi Gerak Cepat Lalu Masyarakat Kadipaten Masyarakat Kanda Juga Mengharapkan Solusi Yang Tepat Yang Terbaik Dan Bisa Dinikmatin Bersama-sama Silahkan Memberikan Pandangan Kanda Di saat Itu Kami Menerima Surat Masyarakat Kadipaten Maka Dalam Waktu Dua Hari Kami Sudah Dapat Disposisi Untuk Haring Untuk Haring Dengan Pihak Para Pihak Yang Terkait Yang Pertama Ada Beberapa Garis Kesimpulan Yang Harus Kita Sampaikan Disini Saya Selaku Ketua Komisi Satu Dalam Konteks Ini Selain Tepuk Tepuk Kami Konteks Pengawasannya Melihat Ada Potensi Patologi Sosial Karena Bukan Berbicara Lagi Persoalan Administratif Tetapi Persoalan Adalah Bicara Kontek Bahwa Hari Ini Masyarakat Mutuh Ketegasan Dari Pemerintah Saya Pikir Hari Ini Pak Heldy Harus Mengevaluasi Sepala Dinas Yang Terkait Karena Di Saat Hering Kedua Tersampaikan Bahwa BPN Sudah Jelas Menyampaikan Bahwa Sertifikat Terbit Atas Dasar Tiga Yang Mengajukan Tiga Ali Waris Yaitu Dari Dokter Daud Ke Tiga Ali Waris Yang Pembelinya Yang Kedua Dinas Perizinan Menyampaikan Bahwa Disitu Bangunan Belum Ada Ijin Yang Sesuai Disampaikan Oleh Pak Lurah Tadi Yang Ketiga Bahwa Akan Segera Iya kan Betul Akan Segera Melakukan Rapat Internal Di Pemerintahan Perlu Diketahui Bahwa Satol Pepe Dalam Konteks Itu Dan Bukan Dalam Berarti Seperti Apa Satol Pepe Dalam Konteks Ini Adalah Disitu Kan Ada Kajian Kajian Hukumnya Makanya Perlu Ada Rapat Internal Dan Dan Kita Tunggu Sampai Sampai Ini Sampai Sampai Hari Ini Komisi Satu Belum Dapat Tembusan Apa Akan Tetapi Kita Tidak Akan Berhenti Sampai Disitu Kita Akan Terus Berjuang Karena Saya Hampir Tiap Hari Komunikasi Dengan Teman Teman Masyarakat Ini Karena Menanyakan Bagaimana Kepastian Eksekusi Atau Apa Logika Hukum Yang Kami Terima Adalah Salinan Putusan Belum Diterima Sudah Diterima Salinan Putusan Tapi Berita Acara Eksekusinya Belum Berita Acara Eksekusinya Belum Disinilah Kelambatan Daripada Pemerintah Kota Cilegon Dalam Hal Ini Yang Dimotori Oleh Pak Heldi Kebawahnya Ini Perangkat Ini DPRD Betul Merespon Dengan Baik Merespon Dengan Cepat Sampai Seluruh Stikoder Kami Undang Dua Kali Kami Melakukan Haring Akan Tetapi Dijanjikan Kami Pudu DPRD Merasa Dibohong Ini Jujur Saja Merasa Dibohong Bahwa Karena Mereka Besok Akan Segera Rapat Itu kan Besok Akan Segera Rapat Saya Pun Ditanyakan Dengan Kawan Kawan Gimana Hasilnya Sampai Hari ini Saya Juga Belum Dapat Tembusan Dalam Hati Ini Saya Sudah Sampaikan Terlepas Bicara Persoalan Sebidang Tanah Itu Proses Pengelepasan Hak Itu Sah Apa Tidak Tidakkan Kajiannya Dari Kawan Kawan Akan Tetapi Disitu Ada Baku Tanah Yang Pindah Kepemilikannya Pindah Kepemilikannya Dari A Ke B Dari B Ke C Apakah Konteksnya Disini Pengelepasan Haknya Sah Demi Hukum Atau Tidak Atau Proses Jual Belinya Itu Sah Apa Tidak Yang Mendanda Tanganinya Itu Betul Apa Tidak Ahli Warisnya Atau Bukan Itu Makanya Segala Sesuatunya Hari ini DPD Akan Menjunjung Tinggi Proses Proses Yang Berkaitan Dengan Persoalan Masyarakat Kota Cipukun Kalau Misalkan Hari Ini Atau Misalkan Sampai Hari Senin Kami Juga Belum Kasih Tembusan Persoalan Penyelesaian Ini Dari Eksekutif Yang Dalam hal Ini Perangkat Daerahnya Dinas Dinas Yang Terkait Yaitu Dinas PU Dinas Bagian Hukum Juga Karena Kajian Kajian Hukum Kemarin Kita Undang Juga Bagian Hukum Kota Cilegon Dan Ini Perlu Terus Kita Kawal Tidak Usah Bicara Seperti Apapun Saya Selalu Menghimbau Bahwa Sabar Dulu Sabar Dulu Jangan 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 Melakukan Hal Hal Yang Melanggar Hukum Kita Ikuti Dulu Regulasi Hukum Kalau Misalkan Ini Sampai Hari Senin Tidak Ada Kepastian Informasi Yang Kita Terima Terkait Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Cilegon Hari Selasa Kita Akan Panggil Hari Selasa Akan Kita Panggil Ulang Jujur Saja Saya Akan Berkoneksi Sama Ketua DPD Pak Isro Meraz Karena Apapun Yang Kita Lakukan Di Komisi Selalu Berkoneksi Dengan Pimpinan Makanya Saya Mohon Bahwa Hari Ini Kita Lihat Bagaimana Piawainya Bagaimana Kerja Cepatnya Pemerintah Hari Karena Jujur DPD Sudah Turun DPD Sudah Betul Hari Ini Fokus Terkait Dengan Persoalan Ini Bicara Kecewa Saya Kecewa Saya Jujur Kecewa Dengan Lambannya Proses Kepastian Informasi Kepastian Kalau mau Di eksekusi Eksekusi Kalaupun Emang Kejelasannya Itu Perlu Ada Tahapan Sampaikan Saja Masyarakat Kan Butuh Informasi Jadi Sesuatu Yang Ngambang Itu Tidak Asik Sesuatu Yang Diambangkan Itu Tidak Asik Bahkan Akan Muncul Itu Kriminal Kriminal Penghakiman Secara Masa Ya kan Ini kan Bukan Persoalan Sepele Bukan Persoalan Sepele Hari ini Ini Sudah Menjadi Kasuistik Yang Lapa Yang Butuh Penyelesaian Cepat Persoalan ABC Itu Adalah Persoalan Hari ini Adalah Bangunan Yang Berdiri Disana Itu Tidak Punya Ibi Itu Sementara Peraturan Pemerintah Kota Cilegon Adalah Apabila Masyarakat Mau Membangun Harus Memiliki Ibi Yang Dari Ini Yang Kemarin BBBG Apa Nama Istilahnya Itu Itu Surat Ijin Bangunan Itu Itu Bang Oke Dianggota Komisi Satu Itu Ada Berapa Orang 10 Orang Satu Suara Terkait Oh Oke Seperti Kata Kang Mas Duki Bahwa Tadi Juga Saya Konfirmasi Ke Bagian Kabak Um Uput Ham Sekta Kota Cilegon Bukit Itu Yang Kata Pak Agung Saya Konfirmasi Jawaban Beliau Bahwa Hari Ini Ada Agenda Tentunya Banyak Kegiatan Kita Mengapresasi Di Pekot Cilegon Ini Pejabat Banyak Ada Kegiatannya Luar Biasa Saya Jawab Belum Inilah Ketika Masyarakat Butuh Informasi Publik Saya Aja Padet Ini Ngubuk Dari Tangerang Hari Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Demi Kepentingan Masyarakat Saya Hadir Makanya Saya Sebetulnya Itu Apalah Alasan Alasan Yang Maksud Mas Pakal Tunggu Hari Selasa Saya Panggil Tak Tentunya Tentunya Sebagai Perwakilan Rakyat Seperti Kanda Mas Mungkin Artinya Memang Semua Pokal Tapi Memang Ketika Media Mengundang Tentunya Beliau Berhak Menjawab Karena Persoalan Ini Bukan Setahun Dua Tahun Sudah Sebelum Dua Tahun Pemberdekaan Kita Artinya sudah 70 Kurang lebih 40 tahun Lebih? 78 tahun Oke Kanda, ini terlepas masalah tanah wakaf Ada bangunan yang tidak memiliki IMB Itu adalah persoalan Selaku Ketua Komisi 1 Yang bidangnya Kesana gitu kan Itu bareng sudah jelas kanda Actionnya kapan nih? Kira-kira kita nunggu masyarakat Silahkan Ya inilah Dianggapnya pemerintah itu Tidak ada Bujuduhu keadamini Adanya dianggap tidak ada Ya ini sayang Seharusnya mereka sebelum mendirikan bangunan Itu diurus dulu Proles perizinannya Kalau hari ini sudah berdiri Baru mau ngurus izin Ini logikanya kebalik Ya makanya ketegasan Daripada pemerintah kota Cilegon Yang dalam hal ini Dituntut keadilan Mau kapan lagi pro masyarakat Bukan saatnya hari ini Jadi hukum itu Dalam arti kata Satpol PP dalam hal ini Selapso eksekutor Jangan sampai tebang Tidak ada pilih Tidak ada pilih Tidak ada pilih Tidak ada pilih Ketika masyarakat yang lemah berdagang di pinggir jalan Tidak ada pilih Tidak ada pilih Tidak ada pilih Di pembagaran KS Mirip itu Sepertinya Proses perizinan sudah masuk Belum keluar proses perizinan Itu bangunan sudah boleh diperbaiki Apakah mungkin ada Jawaban daripada dinas perizinan pada saat itu Kalau tidak salah mohon diluruskan Ada peraturan perkebaru Atau peraturan nasional Jadi artinya Pengajuan boleh Sebelum dikeluarkan izin Itu pembangunan sudah boleh Tanggapan kandang Oke saya jelaskan begini Kenapa misalkan itu perizinan Pendidikan bangunan itu muncul dari Dari Dinasiteku ya 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 Satu begini Logikanya begini Harus saya sampaikan juga Kepada masyarakat dan Seluruh pemirsa Bahwa Bangunan tersebut Kenapa harus punya izin Karena harus mengikuti Standar pemadam kebakarannya Seperti apa Ya Yang kedua Standar konstruksinya Seperti apa Ya Kenapa bangunan-bangunan Hari ini Contoh misalkan Khawatir terjadi Kebakaran Akibat konsleting Listrik Makanya dalam Proses perizinan itu Dikut sertakanlah Dinas Damkar Ya pemadai Dinas Damkar Karena banyak Termasuk Sekolah juga Sekarang muncul lah Itu perizinan Tujuan daripada Pemerintah pusat Atau pemerintah daerah Yang dalam hal ini Menegakkan itu adalah Supaya Emang Tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Ketiga bangunan sudah berdiri Contoh hari ini Kalau secara penilaian Daripada Dinas Perizinan itu Bahwa bangunan ini Tidak layak diberikan izin Harus bagaimana Dia sudah Berdiri Standar Pemasangan Standar Standarisasi Daripada Pemalat pemadam Kebakaranannya Misalkan Baik connecting Maupun apanya Tidak memadai Apakah itu harus Dibongkarkan sayang Ya Akan tetapi hari ini Saya minta Kalau emang Misalkan itu Tidak Memiliki izin Lakukan tindakan Tegas Mau dibongkar Mau bagaimana Itu ada regulasi Di pemerintah Daerah Selanjutnya Cemelempam Pemerintah Sahabat Lugas TV Pak Yurah Kedalaman mengatakan Segera Memanggil Pihak Daripada Perubungan Bangunan Segera Dan Pak Dewan dengan tegas Mengatakan Hari Selasa Paling lambat Akan dipanggil Sektor instansi Terkait ini Sekarang Kepada masyarakat Mendengar Daripada pihak dari Pemerintah Yang mewakili Pak Lura Dan Ketua Komisi 1 Sebagai perwakilan masyarakat Di gedung parlement Silahkan Apa tanggapannya Terima kasih Apa yang telah disampaikan Atau penuntulan Dari Pak Dewan sendiri Kami selaku masyarakat Menyatakan Puas Dengan Ucapan Atau penyampaian tersebut Saya sebagai Wakil dari DKM Masih Dabung Alikhlas Mendengar Ucapan dari Pak Lura Dan Ketua Komisi 1 Bapak Mas Duki Sungguh-sungguh Sangat Membahagiakan sekali Karena memang Dalam perjalanannya Masyarakat Kadipaten itu Sudah sangat Lelah Sudah sangat panjang Tenaga Pikiran Biaya Semua dicurahkan Untuk Apa namanya Pengorbanan yang diberikan Untuk Tanah Wakaf ini Jadi dengan Mendengarkan Dari Pada penjelasan Bapak Ketua Komisi 1 Semoga Apa yang Di Utarakan oleh Bapak Komisi 1 Sini Semoga Bisa teralisasi Dan semoga Pemerintah Pemerintah kita Karena sudah Apa namanya Dari Sudah Hiring 1 Hiring 2 Kepala Perizinan Kepala PUPR Sudah mengatakan Bahwa itu Tidak ada izinnya Dan semoga Wali kota kita Pak Hedi Tolong Kami masyarakat Kalipaten Minta keajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Saya memotivasi Pak Pergerakan warga saya Warga saya Terhadap Tanah Wakaf Kalau seandainya Ini tidak Tidak Sukses Perjualan ini Nanti itu Pemda Demo aja itu Seluruh Pak Wiban RT Diundang Maaf ini Pak Luraya Maaf ini Seandainya ini Enggak direalisasikan Jabatan RT Tidak lepas Assalamualaikum Oke Luar biasa Itulah hidupnya demokrasi Ya Diskusi kita Sehari hari ini Tentunya Itu pendapat Daripada masyarakat kita Harus kita hargai Dan luar biasa Ya Meminta kepada Pemerintah Ususnya kepada Pemerintah saat ini Tentunya Sebagai pemerintahan itu Mengacu Tentang Adanya peraturan Perda-perda di sana Jadi Harapan daripada masyarakat Mungkin Mungkin belum terpuaskan Ya kan gitu ya Namun Tentunya Adanya Dewan Sebagai perwakilan kita Sebagai masyarakat Akan bisa Menampung aspirasi Persoalan ini Kalau saya sih Siderhana seperti ini Sahabat Lugas TV Terpisahlah dulu Masalah tanah wakaf Ya Ini masalah Ada bangunan Yang tidak ada izin Di tanah Yang diduga masyarakat Milik daripada Masyarakat Yaitu wakaf Masjid Agung Al-Iqlar Kayaknya gitu Sederhananya Oke untuk closing statement Saya serahkan kepada Pak Lerah Pak Apa closing statement Bincang-bincang kita Diskusi kita Soalnya ini Terima kasih Terima kasih Bapak Biasa Baik ya Ketua Komisi Yang juga dibantu oleh Kedilat Naik Dan kita Kedilat Naik Dan kita Kedilat Naik Dan juga Ketua Dekaan Agung Al-Iqlar Dari pemerintah Kedilat Naik 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 Apa yang Sampaikan tadi Masih Tinginan Untuk musyawarah Karena memang Itulah Tugas kita Dari burahan Bagaimana Bensin ini Terlaksanakan Dengan sebaik-baiknya Tanpa Menemukan Sehingga Semuanya Bisa Mufakat Sehingga Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Mungkin itu saja Yang bisa Tidak diinginkan Musyawarah Luar biasa Oke Untuk yang terakhir Kedua Komitif 1 Dibetri Kota Selamat Silahkan Kanda Untuk statement Proses Statement Ya Terima kasih Pemirsa Lugas TV Dan masyarakat Dari 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 Bahwa Kita sudah Komit Untuk bagaimana Mengawal Persoalan-persoalan Ini Dengan Sampai Tuntas Sampai ada Kesimpulan Jujur Kami dari Komitif 1 Tidak akan Menonton Dan tidak akan Mengambangkan Persoalan itu Makanya Tahapan-tahapan Kami jelas Bahwa Hari ini Keres Apa namanya Ketidak Nyamanan Dalam konteks Masyarakat Tidak Kedaton Kedaton Silahkan Silahkan Nanti ada yang datang Perwakilan Dari Ini Keruangan Komisi 1 Saja Kita akan Panggil Mereka Sebetulnya Seperti apa Kejadiannya Adakah intervensi Intervensi Dari mana Kalaupun Ada intervensi Karena Persoalan ini Harus dibuka Dan diurai Dengan Transparan Seperti apa Sebetulnya Kejadiannya Terkait dengan Persoalan yang Tadi Sebagai Apa namanya Catatan juga Kemaren kan Bukan hanya Persoalan ini Ada persoalan Masih sudah Terselesaikan oleh Pak Luraya Ya kan Yang kemarin Katanya mau Secepatnya Diterbitkan Ijinnya ya Pak Luraya Sudah-sudah Sudah ya Ya Persoalan juga Terkait bahwa Masjid Kadipaten Yang belum pernah Menerima Anggaran Saya sudah Koordinasi Bahwa nanti Di anggaran Perubahan Bisa masuk Ya Bantuan itu Dengan Dinas Terkait Karena Semuanya Harus By Data Makanya Kemarin Saya sudah Nerima Data itu Dan Ada warga Dan para tokoh Masyarakat Kadipaten Tunggu Informasi Valit ini Sampai Hari Senin Oke Sahabat Tugas TV Masyarakat Kadipaten Dan perwakilan Misjid Agung Ar-Ikhlas Seperti kata Pak Sekitaris Tadi Jangan lelah Perjuangan Kepada masyarakat Jangan lelah Ada yang Mendukung Termasuk Oke Bahkan ada pemerintah kita Pak Luran Yang luar biasa Oke Mudah-mudahan Diskusi ini Ada hikmatnya Ada suatu Keputusan yang Terbaik Dan Sama-sama Puas Dan untuk menjadi Intisari Buat Diskusi kita Saya serahkan kepada Pak Blankon Apa yang beliau Katakan Silahkan Pak Blankon Ya Baik Terima kasih Bang Bantuan Sinaga Secara tugas titik Dimanapun Anda berada Sudah Kita dengar Sama-sama Perbincangan Di Acara Diskusi Publik Dan sore ini Semoga Semoga Semua Menjadi Manfaat Dan Pencerahan Bantuan kita Semua Bisa Pak Blankon Hanya menanggap Beberapa Benar merah Wakil rakyat Jangan tidur Waktu Sidang Soal rakyat Sebagian Lirik Lagu Iwan Fals Namun Tidak Untuk Wahle Rakyat Yang Satu Ini Baktanya Begitu Keras Berjuang Demi Rakyatnya Walau Obat Nyamuk Melingkar Melingkar Tapi Akan Habis Juga Terbakar Api Hingga Ujung Pangkar Selumit Selumit Apapun Masyarakat Bila Bila Semua Pihak Mau Duduk Bersama Menelesaikannya Pasti Selesai Juga Mereka Masyarakat Butuh Kejelasan Dan Keadilan Bukan Dandi Dandi Sampai Coba Selesai Juga